hai 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 semuanya berjumpa lagi bersama aku di News Channel Tebri Del N di video kali ini aku akan mereview kisah Nabi Samun memberantas kebatilan seribu bulan tanpa henti selanjutnya jangan lupa like and subscribe video kami sehingga tidak ketinggalan video-video kami yang menarik unik dan pentasuk lainnya Selamat menyatikan sampai jumpa Nabi Samun bersumpah akan memberantas kebatilan selama seribu bulan tanpa henti dikisahkan dalam kitab Musafat Musafakatul Hulu dan kisahul Anbiya bahwasannya pada suatu malam di bulan suci Ramadan Rasulullah s.a.w. sedang berkumpul dengan para sahabat tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah s.a.w. tersenyum sendiri lalu ditanya oleh sahabat Wahai Rasulullah kenapa engkau tersenyum sendiri lalu dijawab oleh Rasulullah telah diperlihatkan kepada aku oleh Allah hari kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang Masyar ada seorang Nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun Nabi itu adalah Samun al-Ghazi Nabi Samun al-Ghazi berasal dari Bani Israel yang kemudian duitus oleh Allah ke Tanah Romawi dikisahkan bahwasannya Nabi Samun al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang bahwa kalau dia berdiri rambutnya sampai menyentuh tanah Nabi Samun al-Ghazi ini pekerjaannya selalu menyampaikan risalah dari Allah s.w.t La ilaha illallah Tidak Tuhan selain Allah karena pada waktu itu paganisme atau penyumbah berhala sedang menjadi-jadi maka diberilah Nabi Samun al-Ghazi ini suatu kelebihan berupa kekuatan yang besar dalam dirinya yang seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu memudahkan dalam melaksanakan dakbahnya tetapi dalam kenyataannya sudah diperlihatkan kekuatannya tersebut tidak ada yang mau mengikuti satupun mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Samun al-Ghazi ini hampir sama mujizat yang diberikan kepada Nabi Daud yaitu bisa melunakan besi, merobohkan tembok jadi sangat dahsyat kekuatan yang telah diberikan Allah kepadanya kalau sekarang ada orang yang berdakwah dengan demikian memiliki kekuatan yang dahsyat seperti Nabi Samun pasti mempunyai pengikut yang banyak sementara pada zaman tersebut Bani Israel jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu dan berhasil membuatnya lemah kami akan beri kamu perhiasan emas dan permata untukmu kata Raja ya Raja saya siap jawab istri Samun lalu diberikanlah kepada istri Nabi Samun sebuah tali pengikat yang kuat pada malam pertama istri Nabi Samun melihat Nabi Samun sholat yang telah disyariatkan kepadanya dengan lama sampai sang istri tersebut mengantuk sehingga tidak jadi mengikat suaminya yaitu Nabi Samun lalu pada hari kedua sang istri berhasil mengikat Nabi Samun saat Nabi Samun terbangun dari tidurnya dia terheran dan bertanya kepada istrinya apakah engkau yang mengikat aku wahai istri aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau wahai suamiku jawab istrinya namun itu tidak membuahkan hasil kesoan harinya diikat lagi Nabi Samun oleh istrinya dengan tali yang lebih kuat lagi namun tidak berhasil karena dengan semua itu tidak berhasil maka dilakukanlah dengan jalan rayuan istri Nabi Samun merayu untuk memberitahu apa yang dapat membuatnya lemah dan karena sayangnya Nabi Samun terhadap istrinya maka diberikanlah diberitahukanlah kelemahan kepada istrinya bahwa kelemahannya adalah jika dia diikat dengan rambutnya maka dia akan lemah keesokan harinya istri Nabi Samun mengikatnya dengan ikatan empat helai rambut di kedua tangan dan kaki Samun dengan ternyata benar Nabi Samun tidak menghancurkan ikatan tersebut lalu dilaporkanlah kepada raja oleh istrinya sehingga Nabi Samun dibawa ke istana raja dan diikat di tiang dan disiksa atau dibunuh secara perlahan dengan cara memotong talingannya mulutnya kedua tangannya dan kedua kakinya lalu malaikat Jibril turun dan memberi pertanyaan kepada Nabi Samun apa yang engkau minta wahai Nabi Allah lalu Nabi Samun menjawab saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini seketika setelah kekuatan Nabi Samun dikembalikan oleh Allah hancurlah tiang istana tersebut dan rontuhannya menjatuhi masyarakat raja dan termasuk istrinya sehingga meninggal semua kecuali Nabi Samun lalu dikembalikannya kedua tangan dan kaki mulut juga kedua telinganya dan Nabi Samun pun bersumpah akan memberantas kebatilan selama seribu bulan tanpa henti setelah mendengar kisah Nabi Samun Al-Ghazi ini para sahabat menangis terharu lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul wahai Rasul sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Samun Al-Ghazi dia berjuang memberantas kebatilan selama seribu bulan malamnya dia beribadah dan siangnya dia berpuasa dan berjihad sedang kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu lalu turulah malajikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar yang artinya sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar dan tahukah kami apakah malam kemuliaan itu malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan sejahterahlah malam itu sampai terbit pajar kata Rasulullah barulah malam Laylatul Qadar ini kalian hanya mengamalkan satu malam dan mendapatkan malam Laylatul Qadar itu maka kamu akan mendapatkan lebih daripada Nabi Sam'un Al-Ghazi baiklah teman-teman umat muslim yang saya cintai itulah kisah review saya tentang kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi atau yang suka disebut di kalangan masyarakat Samson jangan lupa untuk selalu stay tune di video kami ini dan like and subscribe video kami ini selalu serta menyaksikan tayangan-tayangan kami yang berikutnya selamat menyaksikan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati